Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel youtube belajar bareng kali ini kita akan belajar mengenai materi aritmetika nah ini juga termasuk dalam tes CPNS khususnya pada TEU atau tes inteligensi umum berikut juga nanti akan dibahas mengenai soal dan jawaban dari contoh soal nanti oke, nomor 1 untuk sampai ke rumah nenek abdi harus menempuh jarak 2,5 km ke arah selatan dari rumahnya lalu ia harus berbelok ke utara dan melanjutkan perjalanan sejauh 3 km selanjutnya 800 m ke arah barat 200 m ke arah utara dan terakhir 1 km ke arah tenggara untuk sampai di rumah nenek jadi jarak rumah abdi dengan rumah nenek adalah titik-titik A. 10,5 km B. 15 km C. 8,5 km D. 15 km atau E. 7,5 km jarak disini adalah yang ditanyakan jarak jarak itu jumlah dari seluruh lintasan yang ditempuh jadi ini tinggal dijumlahin aja 2,5 km ke arah selatan ditambah 3 km ditambah 800 m ingat ini berbeda ya dengan km meter dengan km jadi ini harus disamakan dulu satuannya kita kurung dulu 800 m nah ini juga ada meter lagi ditambahkan disini 200 m dan terakhir 1 km ke arah tenggara kita tambahkan 1 km tinggal kita jumlah 2,5 km ditambah 3 km ditambah 800 tambah 200 1000 m 1000 m ditambah 1 km nah kita tahu 1000 m itu sama dengan 1 km tinggal kita jumlahkan saja semua 2,5 tambah 3 sama dengan 5,5 ditambah 1 6,5 ditambah 1 7,5 jadi jawabannya adalah E soal nomor 2 untuk dapat masuk ke kebun binatang harga tiket dewasa Rp40.000 dan tiket untuk anak Rp20.000 semua tiket yang terjual berjumlah 750 tiket jika hasil penjualan tiket seluruhnya diperoleh Rp28.500.000 jadi banyak tiket untuk anak yang terjual adalah A 85 tiket B 75 tiket C 40 tiket D 50 tiket atau E 90 tiket nah kita disini bisa mengumpamakan dimisalkan A adalah banyaknya tiket dewasa dan B adalah banyaknya tiket anak-anak berarti ini A dan ini adalah B sehingga persamaan pertama kita dapatkan 40.000 A ditambah 20.000 B sama dengan 28.500.000 kita bisa menyederhanakan dengan menghilangkan nolnya kita hilangkan 4 nol di belakang angka 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 berarti tinggal 4A plus 2B sama dengan 2850 kita juga bisa menyederhanakan kembali tinggal dibagi 2 2A ditambah B sama dengan 1425 sehingga nilai B kita dapatkan 1425 men 2A ini adalah persamaan 1 yang persamaan kedua adalah semua tiket yang terjual berjumpah 750 tiket berarti total A plus B itu 750 A plus B sama dengan 750 ini adalah persamaan yang kedua sehingga dari persamaan 1 dan persamaan 2 maka diperoleh tinggal kita masukkan aja nilai B B ini diganti ini sehingga A plus 1425 men 2A sama dengan 750 A men 2A sama dengan 750 men 1425 ini pindah ruas sini ya jadinya sehingga men A sama dengan men 675 sehingga A sama dengan 675 A tadi adalah tiket dewasa kalau kita sudah tahu nilai tiket dewasa yang terjual 675 tinggal kita kurangkan saja di persamaan 2 ini berarti B sama dengan 750 dikurangi 675 sama dengan 75 ya jadi yang terjual adalah 75 tiket jawabannya adalah B nomor 3 Paul Paul dapat mengelilingi sebuah bundaran dengan diameter 15 meter sebanyak 20 kali dalam waktu tertentu dengan waktu yang sama Paul dapat mengelilingi bundaran yang berdiameter 12 meter adalah sebanyak titik-titik A 14 kali B 16 kali C 18 kali D 11 kali atau E 19 kali kita tulis dulu diameternya yaitu 15 meter jadi Paul bisa mengelilingi bundaran yang berdiameter 15 meter itu sebanyak 20 kali sedangkan berapa yang bisa ditempu Paul bundaran yang diameternya 12 meter titik-titik A kali kita umpamakan A aja ya nah dari sini kita bisa mencari jumlah Paul mengelilingi bundaran itu dengan perbandingan dimana 15 per 12 itu sama dengan 20 per A sehingga nilai A sama dengan 20 kali 12 dibagi 15 sama dengan ini bisa disederhanakan dengan ini dibagi 5 jadi 3 dibagi 5 jadi 4 ini dibagi 3 tinggal 1 ini bagi 3 tinggal 4 sehingga 4 kali 4 sama dengan 16 jadi Paul dapat mengelilingi bundaran yang berdiameter 12 meter sebanyak 16 kali jawabannya adalah B ya sekian untuk beberapa soal aritematika semoga paham kalian dan semoga bermanfaat untuk kalian thank you for watching wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat